Welcome back guys, di kesempatan kali ini gue mau kasih tau ke kalian tips and trick whatsapp ada beberapa trick whatsapp yang akan gue bagikan kali ini dan ini semua kalian bisa nikmatin fiturnya dari whatsapp resmi tanpa menggunakan whatsapp gb ataupun whatsapp mode lainnya oke, yang pertama lock whatsapp menggunakan fingerprint oke, yang pertama lock wa menggunakan fingerprint jadi ternyata whatsapp sudah menyediakan fitur lock with fingerprint caranya kalian langsung aja ke setelan dan kalian pilih akun dan pilih privasi scroll ke bawah, di paling bawah ada kunci sidik jari kalian disini bisa langsung aktifkan nah disini kalian langsung konfirmasi sidik jari kalian nah disini kalian bisa pilih kunci secara otomatis itu ada pilihan segera setelah 1 menit atau setelah 30 menit dan sekarang whatsapp kalian menggunakan fingerprint yang kedua, block semua kontak untuk menambahkan kamu ke grup whatsapp terkadang gue pribadi suka kesel dengan adanya banyak grup di ad sana sini padahal grupnya juga terkadang gak penting dan ternyata kita bisa atasi ini dengan cara memblock semua kontak kita untuk menambahkan kita ke grup caranya kalian pergi ke setelan dan klik akun dan pilih privasi scroll ke bawah hingga ada grup nah kalian klik aja grupnya disini kalian bisa pilih siapa saja yang menambahkan saya ke grup ada 3 opsi disini kalian klik aja yang kontak saya kecuali nah disini bisa kalian pilih aja tandai semua pada icon atas pojok kanan atas nah setelah itu kalian bisa langsung klik checklist oke di pojok kanan bawah nah sekarang disini semua kontak kamu gak ada yang bisa menambahkan kamu ke grup kecuali mengundang kamu secara pribadi trik yang ketiga kamu bisa share lokasi sesuai keinginan kamu terkadang seseorang ingin memastikan lokasi kita ada di suatu tempat yang dimaksud atau tidak padahal kita lagi gak di lokasi atau mungkin seseorang butuh lokasi rumah kamu sedangkan kamu lagi gak di rumah ternyata kita bisa atasi masalah ini guys caranya kamu langsung klik aja icon attachment dan klik lokasi nah pada halaman ini kamu langsung klik aja icon pencarian di atas nah disini kamu bisa ketikan alamat mana yang mau kamu kirim lokasinya setelah kamu ketik kamu langsung klik aja pencarian search nah secara otomatis disini ada beberapa lokasi yang sesuai dengan apa yang kamu ketik di atas kamu klik aja salah satu lokasi yang kamu maksud maka secara otomatis dia akan mengirim alamat yang kamu ketik atau cara kedua kamu bisa lakukan dengan cara manual kamu langsung klik aja gambar kotak di pojok kiri atas nah disini kamu bisa geser kanan giri dan zoom in zoom out nah disini kamu harus melakukannya secara manual cara ini biasanya digunakan jika di dalam kolom pencarian itu nama lokasi yang kamu maksud gak terdaftar di google maps jadi kamu mau gak mau harus cari secara manual bagi yang buta maps disini pasti akan mengalami kesulitan ya jadi disini harus dibutuhkan keterampilan khusus untuk mencari lokasi nah jika udah sesuai yang kamu maksud titiknya pas kamu bisa langsung pilih kirim lokasi ini yang kedua jangan yang ini pilih yang kirim lokasi ini maka secara otomatis yang dikirim adalah alamat yang kamu maksud for your information kalau kalian mau mendaftarkan nama tempat di google maps kalian bisa tonton video gue yang ini oke lanjut trik yang keempat cara mencari file foto video tautan atau dokumen dan lainnya dengan sangat cepat tanpa harus membuka isi chattingan dulu terkadang suka emosi kalau kita lagi butuh sebuah file tapi kita lupa itu chattingan dengan siapa kapan dan ada dimana filenya jadi ternyata kita bisa atasi hal tersebut dengan cara kalian klik icon pencarian di atas nah disini kalian bisa pilih banyak ada banyak kategori kalian bisa pilih salah satu kategori yang ingin kalian cari filenya contoh disini gue pilih dokumen cari dokumen mana dan kamu bisa langsung klik aja dokumen yang kamu maksud nah kalau udah langsung kamu bisa klik dan buka oke trik yang kelima cara menyimpan kontak whatsapp tanpa menginput nomor telepon di kontak kalian caranya kalian bisa minta seseorang untuk mengirimkan link profil whatsapp yang mau kalian save dengan cara klik setelan dan pada profil kamu perhatikan ada QR code di samping kanan kamu klik aja disini kamu bisa scan QR nya atau kamu bisa bagikan linknya itu dengan cara klik icon share di pojok kanan atas dan bagikan ke whatsapp yang kalian maksud setelah masuk kalian bisa langsung klik aja tau tanya nah secara otomatis disini kamu disuruh menambahkan ke kontak dan kamu bisa langsung ketikan aja namanya dan klik checklist untuk menyimpan oke mungkin itu dulu video gue kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe like dan share ke temen-temen kalian jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap gue update ada notifikasi di smartphone kalian thank you for watching see you on next video